Orang ini pamit sama dikumpulkan warganya. So, kamu sudah bisa mandiri semua, tugas saya sudah selesai, mencukupi kamu, saya ingin mondok. Udah umur 60-an, mondok saya ingin cari ilmu, saya udah tua gak pernah nyari ilmu. Mondok pak, gak lama, berapa tahun, 3-4 tahun jadi orang alim besar. Ingin mendapatkan informasi eksklusif seputar kegiatan dakwah, jadwal streaming, dan manfaat ilmu dari guru kita Al-Habib Hassan bin Ismail Al-Muhdor. Mari bergabung di grup WhatsApp Ababun Mustafa. Segera hubungi admin kami. Ya Habib, Ya Muhammad Takdullah di sidobukti keraksaan pertanyaannya. Saya sudah berumur 55 tahun, bagaimanakah cara terbaik dalam mempergunakan sisa-sisa waktu yang tinggal sedikit ini supaya hidup bahagia di dunia dan juga di kebun dan di akhirat? Alhamdulillah, ini pertanyaan yang luar biasa menunjukkan di hatinya ada iman, ada taqwa, ingin selamat di hari kiamat. Kita gak tahu Anda ini siapa, Anda masih punya tanggungan anak, istri atau sudah tidak? Kalau Anda orang yang sudah tidak punya tanggungan, anak sudah nikah semua, artinya istri tidak punya, halas, buat dan ekonomi Anda itu sudah tercukupi, mungkin ada sawah, atau ada apa yang bisa Anda manfaatkan, sudah ibadah, sudah 55, ibadah. Minimal di waktu sebelum subuh Anda bangun, walaupun setengah jam. Habis solat subuh jangan tidur dikir sampai isyrak. Ambil bagian dari duha. Kemudian, sebelum maghrib gunakan setengah jam untuk istighfar. Habis maghrib sampai isyak, jangan keluar dari masjid, dari musholat, baca Quran, ratif haddad. Itu waktu-waktu yang perlu dijaga. Selain itu, solat berjamaah, wajibkan bagi Anda, baca Quran, wajibkan untuk diri Anda, hadir majlis ilim, wajibkan untuk Anda, naam, ziara awliya salihin, buat hari-hari hiasi hari-hari Anda dengan itu. Kemudian, banyak solawat kepada Nabi Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, insyaAllah, itu mengejar kekurangan kita yang lalu. Tapi kalau Anda masih punya tanggungan anak isteri, ya kerja, jangan di masjid. Siapa yang ngasih makan anak isteri Anda? Cukup dosa bagi seseorang jika menterantarkan keluarganya? Ambil bagian untuk kerja, dan niatkan ibadah kerja Anda, insyaAllah, tidak kalah dengan tikih dan etikaf di masjid. Kerja untuk anak isteri, tapi jangan dihabiskan waktu untuk kerja semua. Dulu ada orang salah, udah masa mudanya kerja untuk keluarganya. Keluarganya, anak-anaknya udah menikah semua, udah besar. Kemudian ada ibunya, mungkin ikut, istrinya ikut salah satu dari anaknya, atau istrinya udah meninggal, Allah wa'ala. Yang jelas, orang ini pamit sama dikumpulkan keluarganya. kamu sudah bisa mandiri semua, tugas saya sudah selesai, mencukupi kamu, saya ingin mondok. Udah umur 60-an, mondok saya ingin nyari ilmu, saya udah tua gak pernah nyari ilmu. Mondok pak. Gak lama, berapa tahun, tiga-empat tahun jadi orang alim besar. Artinya, kita perlu perhatian serius juga kepada akhirat. Diatur, di akhirat.